Berita di paru akhir sampai Indonesia pagi, saudara, dari Mancanegara. Bencana longsor terjadi di Papua New Guinea dan menghancurkan sebuah desa. Diperkirakan ada 670 warga yang tewas dalam peristiwa ini. Para warga yang luput dari maut mencoba mencari para korban lain di antara bongkahan batu dan material longsor yang menerjang desa mereka. Longsor terjadi dan menghancurkan sekitar 150 rumah pada hari minggu kemarin. Jalan utama di daerah itu pun terputus dan luas material longsor yang menutupi pun mencapai lebih dari 4 lapangan sepak bola. Otoritas tempat memperkirakan 670 orang tewas akibat longsor ini. Namun saat ini korban tewas yang ditemukan telah mencapai lebih dari 100 orang. Pemerintah Papua New Guinea saat ini meminta bantuan dari sejumlah negara. At the moment, there are a lot of survivors here, mothers, children, laki-taki mothers, and there's an elementary school that's buried, fully buried. We have houses, buses, vehicles, hotels, guest houses, let's say more than about 50 stores, mothers, projects, all gone, all vanished. At the moment, this war is now asking the national government to relocate them to a different area because this is under high risk now.